Bip! 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 Biiiip! E... E... T... O... E... E... Dibaca! Karpet! Jaya aku nak try lagi Welcome back to my channel Thank you so much Hahaha Assalamualaikum Hai, salam sejahtera Jumpa lagi untuk video kali ini Ok Baru-baru ini Kita dikejutkan dengan Satu kes Kematian seorang pemandu teksi Ok Yang bergaduh dekat NGV tu eh Pasal dengar segitanya kata Sebab potong queue lah Apalah So Percetus pergaduhan dan Pakcik tu Minggal Ok, dia bergaduh dua lah So katanya yang Pakcik Melayu tu yang potong queue Dan pakcik Uncle Cina tu tak puas hati Dan dia orang Dia orang bergaduh Dan katanya Pakcik Melayu tu Ada heart attack Dia tengah gaduh-gaduh tu Dan Pakcik Melayu tu tumbang lah Ok Untuk Aku tak tahu mana satu yang betul Ada banyak versi Cerita Mari kita dengar Antara versi yang ada Itu darah mali Dari itu Itu Pakcik Pakcik pakai pintu cincin Tumbuk-tumbuk itu apa Darah-darah Tapi itu Pakcik mungkin ada heart attack Dia tumbuk-tumbuk-tumbuk Sekali dia terjatuh Terus collapse Terus senyap lah Ya, 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 ya Member baru telefon Member baru telefon Di tempat kejadian Dia cakap Cina ni potong queue Yang Melayu mati tu Dia sakit jantung Haa Dia terjatuh Lepas tu dia terus collapse Haa Yang berdarah Cina tu Sebab Melayu tu Pukul pakai kunci Haa Serima 5 minutes later Okay Haa Tujuan aku nak buat video ni Bukanlah aku nak salahkan Siapa-siapa Tak ada nak salahkan Haa Arwah Pakcik TSC tu Dan juga Haa Uncle Cina tu tak ada Tapi dah jadi macam ni Baiklah kita sama-sama Haa Sedekahkan Al-Fatiyah Untuk arwah So yang mana yang bukan Islam Bila minta Diam untuk seminit Atau takafur Sekejap Okay Alfa Hatiah Bismillah Katiah Inna siha Allah Bismillah Wa alih mahi Oh Okay Taziah untuk ahli keluarga Okey Haa.. Video ni aku tak buat awal Sebab Aku ingat Akan ada update So dah 2 hari ni Tak ada update Last yang berita itu hari lah Yang masa mula-mula keluar tu So ada banyak artikel Ada banyak soal kabar online Yang mana Ada keluarkan artikel tu lah Semua cerita lebih kurang sama So dah 2-3 hari berlalu Tak ada update Tak ada cerita apa-apa Apa sebenarnya yang terjadi So apa jadi dengan Uncle China tu Apa yang akan terjadi pada family Pakcik teksi tu Tak tahu So minta Kalau ada Yang menonton ni Aku tahu ada abang-abang teksi Tengok video aku juga So kokot mana yang tahu Jalan cerita dia Boleh komen kot kat bawah So kita boleh baca dan share Sama-samalah So Pengajarannya dekat sini Janganlah Orang kata potong Bukan Q nak Orang kata NGV je Kadang-kadang dekat Toll pun sama Sama hal juga Kau pada belakang tu Elok Kau masuk depan Kan Kalau jalan memang jam Takpelah ni Potong Q ni Di mana-mana saja Sebenarnya So ni Antara keburukannya lah So kau dah bergaduh Apa bagai Seorang pula dah pergi So ni Sekali lagi aku cakap Ni bukan nak cari Salah sesiapa Aku takde kata Pakcik teksi tu Salah ke Uncle China tu ke Salah Takde Bukan So sebab kita Orang kata Sama-sama cek makan kan So tu lah dia Potong Q punya hal Sampai meninggal So orang So Elak lah Benda-benda macam ni Jadi aku tahu memang Orang kata stress kan Kayak macam Buat teksi Dah lah nak tunggu Penumpang kena Q kan Dekat tempat yang Diorang Q So bila nak isi gas Q lagi Lepas tu kau boleh Potong Q So memang Boleh tercetus So orang kata Boleh trigger Pergaduhan lah Ke situ Ketidak puas hatian Dekat situ So aku tak tahu Kenapa kes ni senyap Tanpa ada Apa-apa update Tak tahu Cerita Sebenarnya Okay Tu sekali lagi aku cakap Mana-mana Pakcik-pakcik teksi ke Abang-abang teksi Yang tahu update Kisah Cerita ni Boleh komen lah Dekat bawah Nak tahu juga Sebenarnya macam mana Apa yang jadi Dekat pakcik Uncle Uncle tu Uncle teksi tu Dekat pakcik teksi tu Apa jadi Ataupun Kalau boleh cerita Orang kata Lagi mula Sebab Kalau baca artikel Dalam artikel Katanya Ada Rakaman CCTV Okay Tapi Rakaman CCTV tu Tak leak lah So memang ada Dekat polis je sekarang ni Memang tak leak So mungkin Pihak stesen minyak pun Tak ada Nak leak Ke benda tu So tak tahu Macam mana Sebenarnya Keadaan terjadi Masa tu lah Okay Itu je Nak share Harap Sabar semua Apa-apa pun kita buat Okay Itu je sekian sahaja Budi saya Afdaludin Zanudin Jumpa untuk video akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Dan salam sejahtera Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton